Semenjak memasuki Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, permintaan terhadap santan mengalami peningkatan di lokasi-lokasi penjualan santan kelapa di Kejumatan Lubuksikaping, Kabupaten Pasaman. Salah seorang penjual santan di daerah tersebut menyampaikan, pada momentum Idul Adha kemarin penjualan mengalami peningkatan sekitar 50% dari biasanya. Bahkan peningkatan permintaan santan ini terus terjadi meskipun Idul Adha telah berlalu. Tingginya penjualan santan ini tentunya tidak lepas dari suasana lebaran di mana banyaknya masyarakat yang mengolah daging kurban menjadi berbagai makanan yang memerlukan bahan beku santan. Hari Idul Adha, hari raya pertama, ada peningkatan sekitar separuh 50% dari hari desa. Dari Kabupaten Pasaman, Ega Satria, Padang TV. числа penjualan santan, bo threatia untuk dilet sorיש. Menela Belumogo, Mechaniidir. Di decisive betiaari adalah penjualan santan yang menyimpat yang banyak yang dilengkapi di maritera. Jadi memperhatikan dengan mencoba yang terang dipercaya kuncup.